Sampai tidak terlalu banyak obat selit Terlalu selitnya Mungkin kan tidak ada reaksi Aku ngomong selit-selit ya Bu Yansali Yang ngomong masih banter Nah selitnya Mbak Renny Keisok Mbak Renny aku ngomong Dia kontraksinya Susah nutup lagi Sarapnya kan melemah Jadi kalau anak kecil dikasih obat yang panas Itu langsung nutup Selitnya aku tidak seronokan Karena waktu itu plastik Plastik biasa Itu lama sekali Hampir 15 menit Aku harus menekan selitnya Karena obat itu Supaya bisa ngeseng Aku ngomong Manut Tapi selitnya itu Menggerakkan aku Jadi aku ingin mendorong aku Jadi aku Selitnya itu Aku harus Kuat sampai sebegitunya ya Bu Selit 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 Selitnya itu mbaknya Aku sudah dicawai Karena kan Metabolismenya udah menurunkan Itu kan Menanggupkan Semprot Kan mbak Mbaknya kan Endur kasur Ya kan ada pespot Pespotnya kaya Ini Disubasa Disubasa Banyu ya bisa Sempenting Agwku kena Terus tisu sekarang Yang ubat Ini kan bisa masuk Tisu ini Aku sih Selitnya Tapi gak mampu Tidak 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 Semprot Selit itu Enggak mandi Obatku Akhirnya Soalnya Ngombebanyu Enggak kena Obat Khususku Dulu pala Ke mbakku kan Tidak 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 Makanya юда Angkat Tidak Nhイ Tidak 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 Artinya Tidak 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 aku menyalah mbak aku, aku gak kaget makanya orang-orang, aku mari ngomongnya ya usut tangan, ya makan sampai tangan ramah salah aku ya biasa orang-orang, gak gila apa kan dewe-dewe urusannya aku, nah telek ya telek, makan kebutuhan tubuh kita kok, telek itu kan pekerjaan kita dan rumah sakit ada telek mbak, mbak aku deh men dan sepertinya, gak mati, pantas kok gak kebel mereng-mereng, nah aku baru gak kebel mereng nanti mbak, aku kaget ini, mbak, aku gak kegeram buru, aku kaget ini, mbak, aku gak bisa mboh mbak terus akhirnya apa ya? akhirnya aku ganti, ganti kelambing, kalau susternya, susternya sendiri lah, pas makan siang, dituluh dia ngomongin, mbak, aku kok gak peduli, ya, akhirnya aku tutup, aku ganti mbak jadi satu materi, ini, 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 orang-orang bikun ini kita bisa jadi satu materi, satu bahan ini satu bahan untuk biasa pertelehan, bener-bener, pertelehan, selama dua bulan kali yang di disorder ini kalau bukan orang kawak gak bakal mampu gak betul ceritanya gak betul dua bulan itu ada, sampai lima, sampai enam kali ada setelah lho mbak padahal gak enak pengalaman sebelumnya ya? gak ada sama sekali aku kan gak ada aku gak ada, tapi anakku are jilik ini orang tua terus kayak orang tua, mabuk kadang ini orang tua, kita mati juga tua dia ngising, tapi gak turut tapi kan turut dan dia sudah gak mencium bau perawatnya juga gak ngeliat, atau bagaimana? waktu itu makan siang, waktu makan siang kalau rumah sakit itu kalau belum jamnya belum jamnya belum jamnya, belum jamnya, belum jamnya beletnya gak ngurus kebanyakan kita ya boleh berarti ya? boleh, boleh kalau misalnya kan perawatnya banyak kan juga ya iya aku yang mbakku, mengising ini rumah sakit itu mesti ngerti aku himal, apa aku? tadi ini mengising itu karena di depan itu termasuk jeffrey barang, mending jayawan mesti ngising iya lah mbakku, nanti aku gak ngising laporan ini mesti ngising nanti kita mah iya, aku mulai ngising sama lah nanti kita sekali ngising lah yang ini berdel biasa oke, kita sama yang komentar dulu adalah mbak Nur Aziza sekuat tapi tele-tele Mbak Nur Aziza mental belum siap mas Andru denger cerita mbak-mbak di sini di sini Singapura itu di sini 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 Mbak Aziza Maria Nyimak jadi ini gak yang kawak-kawak dari Hong Kong ini cerita kayak gini gak keluar ya? gak tatak kalau gak mau ngelawas kerja kayaknya ini sekali dikasih job seperti ini loh yang punya Hong Kong sekali dikasih job seperti ini sekali dikasih job seperti ini kaget ya mbak ku gak bisa ngelaku telung ngulat kan ya ngebrok kan terkecuali dari Taiwan kan harus biasa lo yang kaya iya ngebrok ku ya mampu kan ya mesti ngelek kan tadi minggu itu Dene bengit ngomongnya aku lah ngelek 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 aku lah ngelek aku lah libur aku kan gak gedele anak ini kan gedele pas di ngelek sungkan jadi pake jopi ya enak aku gak libur aku ngelek jadi telah aku gak buah tempat sampah tak buah sampai ngelek tak kawa jadi omah gak mampu selain di di Tunganu kan sampai mampu-mampu di sejarah Pajuan gak nyangka anda ahli dalam Pertele anak oh iya iya dia ahli semua ogro-ogro ng silib semplih sempatnya mencari suami makanya opak makanya opak makanya video grammar video masak-masak itu mungkin menghilangkan Pertele anak lah yuk sampai Arpen apa di luang tepungnya lagi slow motion itui yang menghilangkan kalau bayi baik sekali yang baru lahir kalau orang kalau anak aku nggak mahal kadang tantunya sangat berbeda melakukan drama-drama itu sudah bisa kalau Jeffrey mungkin sudah set up dari kecil jadi dia disiplin dia sekarang membawa pulangnya itu itu backpacknya itu nggak mau tak bawain aku sudah besar tapi aku ingin tetap membantu karena berat banget itu soalnya kan anak kecil kalau dibebani maka pertumbuhan tulangnya makanya mereka menganggap ketika dia dibawa sendiri itu jejenya nggak mau ngurusin tapi padahal kan anaknya sendiri dan seperti apa sebenarnya ada-ada faktor dari situ Mbak Nur Azizah sudah enak di zona nyaman mas Singapura 16 tahun satu majikan 16 tahun kais 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 aku dulu pernah jaga majikanku yang kena kanker uang lanang kan itu itu perawatannya mulai dari masakan itu detail aku jadi apa mau dimasak itu sepuluh sembilan jenis beras Wow namanya tapi sini sab kukma itu sab kukma itu kan sepuluh jenis itu sembilan sampe matek wongnya Mbak Anita Sari hadir ikut mendengarkan ya ini nanti kita bikin mau seminarkan tentang bagaimana merawat bubuk dengan yang tikun kita bikin itu nanti kamu usul salah satu NGO yang banyak itu nanti pembicaranya ada tiga empat dengan kasus yang bisa dipilih nanti kita kontenin sepuluh narasumber ahlinya soalnya Mbakku kan videonya wistak goning karitas gitu soalnya apa yang ada hadiah kan Mbakku soalnya panci terkawak ngurung kok josode si ngurusi telek telek dipangan kan jirene kan hahaha tapi kan enek telek si sampe dihatrek etrek dihidurnan kan ya benar di rumah sakit itu ada mas kalo sebelahnya bahu kan gitu kan itu udah dimulet semua kalo cecehnya dateng tuh gak tau apa susternya engga merhatiin apa ini bener aku lihat sendiri aku liat sendiri, kalau ga liat sendiri, kemarin baru 2 bulan yang ngalulah itu diambil sih, ambilin dari youtube-nya, terus habis itu dimakan lah ada, memang ada bener-bener ada itu, bukan cerita bohongan, ada ini pengalaman Mbak Ririn, aku dulu pusing mikir masak karena menurut golongan darah menu menurut golongan darah, lu ini rawat mana ya ini biasanya kasusnya apa? kadang orangnya ada yang diet, ada penyakit tertentu, aku dulu dikasih label masakannya itu harus sesuai dengan dokter itu menu hari ini itu, ini dan ini, 9 macam berasal, apa itu ada itu iya, kemarin hampir dapet job itu Mbak, di mana? di abaddon, di abaddon harus di foto, neneknya itu diabetes, pokoknya komunikasi lah pokoknya ini, ini, ini masakannya harus gini ada ditimbangin juga Mbak? iya, ditimbang di foto habis ditimbang, jadinya seperti apa, awalnya seperti apa, terus nanti udah masak seperti apa tapi bayarannya gede itu dia mau gaji 7 ribu kasih cinta merana cinta meranan lihat ini, gaji 7 ribu mau gak? woi, cinta merana nonton gak hari ini iya, maaf ini keren loh ini ini kita seminan kan dapet loh ini kelas kelas itu kita bisa bagi karena ini experience ini kan pengalaman dan kita bukan hanya teori aja ini bukan sesuatu yang gak penting loh ini untuk menceritakan fakta gaji-gaji itu mereka emangnya tinggi tapi saya lihat itu kerjaannya ngeri-ngeri oh nanti kita ketengin ya eh jenia, nanti kita bawa cinta merana kesana aku ambil yang paling ini yang paling rendah aku takut masih takut, gimana ya nanti kalau seperti ini aku belum berani mengambil belum siap aku belum siap gitu kita harus benar-benar bikin editor yang bagus ini percakapan yang seperti ini Bu biar mereka pada nonton banyak, mendengarkan terus ratingnya naik bisa dikonsumsi sama semakin banyak orang kalau ya kata Mas Andri itu benar gajinya itu bertahap, naiknya itu iya, iya ini majikanku yang tanda tangan aku sama ini kamu mau gak di gaji 5500 aku bilang oke, aku mikir dulu ya aku mikir dulu aku belum sampai di bawah lantai bawah, langsung nanya seribu aku mau kamu tanda tangan hari ini supra aku mikir dulu, sampai aku ulur sampai besok 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 tapi dia masih menunggu menunggu, menunggu, menunggu saya saya maunya sama kamu akhirnya aku sama encingnya, encingnya bilang udahlah dia baik, udahlah dia baik aku kan udah ikut dia lama yaudahlah aku percaya sama kamu ya kalau nanti kalau ada masalah apa kamu yang tanggung jawab, aku bilang gitu aku udah agak curiga waktu interview neneknya itu cuma diem gak ngomong apa satu sama sekali setelah masuk baru tau wow, setelah masuk ternyata 6000 jadi begini ya gak, tapi begini aku menurutku, kan ada ada yang temen-temen challenge ya ada yang di zona nyaman ada yang challenge aku sampai sapiro, kan ada yang seperti itu tipenya ceceh kan ada yang seperti itu iya betul jadi, kadang yang penuh challenge ini yang agak sedikit lebih keren tapi neng, muntap, kena mental ngelokro, si jodek aku jadi berpikir loh ini akan luar biasa ya apa namanya magic, uang itu bukan menjadi persoalan ya orang ngomong uang itu bukan menjadi persoalan ya sebenarnya kalau perhitungan, kalau apa ya mungkin kita ketemu sama yang kemelitit-melitit tapi giliran kamu mau tak bayar ini hati-hati hati-hati konsekuensinya menarik aku seneng yang bikin tema-tema kayak gini aku sebenarnya pengen pengen ada seminar kita kayak gini tokso kayak gitu kita hadirkan kita hadirkan rehasil gitu orang yang rehasil aku 4 tahun nyaman di 4630 udah nyaman, udah enak gaji segini yang penting majikan baik, aku bisa ini udah nyaman gitu aku kayak merasa aku dikasih segitu kaget gaji biasa aja lah aku dilakukan sama agent aku yang penting nyaman gitu kan ternyata agentnya juga gak tau itu majikan langsung gitu loh yang aku mau sama kamu gitu kayak majikanku loh tiba-tiba ng-renew kontrak aku gak tanya tiba-tiba kok dokumen tekol kok Vivi kok agent eh dokumen tekol dokumen apa aku ngona cok apiak sama dompi kok cok apiak aku sampai ngomong sama kamu gak ngomong aku sama kamu gak ngomong aku ngona cisin ajarin ini buyan ini keren ini ya sampai gak tekanan yang agent tapi surat agent tekanan yang kita tunda tangan ngirim mana siap siap ngomong rataku nangku kok ini ini harus 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 kita bikin lagi ini yang yang banyak lagi dia jari jeffrey awak kok mulia yang Indonesia lah awak mwes2 kayak kayak bobo umur wala puluh sangat mulia kayak ginta kayak gini mau mau serius ngarepe mbak eh so sotih aja yang baik ini mbak iyuni hadir mas andro selamat malam oke mbak susi mbahas pertelian mending telek bayi mas wangi ya betul ini Sekelasnya biasa apa secret one kurung telek nung-tang rai rai emang wang telek bayi mas aku kan lahir bayi baru lahir makanya ini kan nenek ngomong telek bayi kan berarti gila mbak Ririn duit orang apu mereka berani membayar mahal karena pasti plus gawean Mbak Diana sampe bebas alat musik di trailernya ngomain majikan open barang trailernya ngomain majikan aku ngerti bosku butuh aku ya tak ajangi wani kirong bayar aku jadi sekali lagi ya ini kelas yang baru masuk gak sampe di level ini ya aku mikir aku serius ya, aku mikir kecerdasan mereka dalam menghadapi situasi kadang-kadang mereka masih ngelur baru masuk kasih setifikaran kirinya aku samba makanya makanya sekali lagi pembicaraan-pembicaraan kita tentang bahasan yang seperti ini memang harusnya kita bisa sampaikan ya, karena kita bercerita berdasarkan apa yang dialami ini bukan ngomong kelobot kenyataan aku aku di sini aku di sini aku umur telung tahun suyengnya umur bayi aku masih jaga itu terus tiba-tiba aku nyuruh ambulan dia sedangkan hubungannya suyeng sama dadai kan gak harmonis karena bahas sesuatu jadi suaminya gak bisa jalanin nih istrinya gak mau manggirin ambulan buat suaminya jadi dia tidur jadi aku suyengnya nangis sambil nangis aku telepon ambulan omonganku sak patah-patah pokoknya aku ngomong si si sang kenot gok aku ngomong si soalnya wangnya mendeni kan panas sepanas mendingan orangnya tak celonan ambulan terus bapak ibunya tak telepon berarti kembali lagi dimana bahwa sebenarnya tanggung jawab kita itu jauh lebih besar ya jauh lebih besar dari dari majikan CCTV itu kita harusnya bersyukur lebih enak ada saksi tapi gini tapi sekali lagi bahwa sebenarnya mereka itu kan butuh pada dasarnya kan mereka butuh tinggal kadang kita itu menjalankannya dan memahami pekerjaannya itu yang gak paham persoalannya berarti memahankan mereka di kondisi kamu disini tuh ngapain kamu disini bukan jalan-jalan kamu disini bukan mau enak-enak disini ketemu suami istri geger saya belum ngap lo sampe lo sampe ini bayang pak aku 8 tahun lho terus dadanya gak akur aku gak nyari aku kerja aku kerja aku kerja aku gak berani nyemantani aku keliru bukan urusan santai tapi gak ada sekat loh mas kayak gini loh tapi boleh gak seandainya ketika sampe pakai begini terus ya sudah kerja aja gak ada masalah aku belum berani mas soalnya masih baru ya masih adaptasi aku belum begitu berani gak ada 6 ribu ya malah dia anak tua soalnya anak tua kan kursi hari ini 12 juta loh men 15 tahun tapi kutu kandelku kalian gak mentally kuat 12 juta apalagi anak bayi emosional anak bayi kadang jam lurus sampe jam 5 nangis terus aku punya tetangga seperti itu sampe majikanku itu bukan mumu yang nangis bukan dia lo tidur soalnya hubungan gak harmonis shinsang karutadaiku 8 tahun loh fuyan aku bertanya gak iku no jadi lah tuh sekarang mulai setahun yang ngisok melaku ini kalian bertengkar ya anaknya tak gemudun soalnya daripada anaknya mendengarkan kan kalau dulu aku gak berani anaknya setahun tak gemudun tapi oleh aku mau bertengkar dirumah aku ngomong jadi itu kan pilihan dan itu inisiatif dan itu kita yang berfikir bukan dia itu gak temen temen aku ngomong siap kaulau tau tak gua jam 10 anaknya sampe jam rolas soalnya mereka bertengkar kok nah ini aku hampir 13 tahun satu majikan dan majikan pertama job cuman belanja masak bersih-bersih gaji alhamdulillah standar ramek apa-apanya pengalamannya dibandingkan mbak ini pengalamannya ini pengalamannya mau kentir-kentir banget pengalamannya youtube gak berpengasilan ini pengalamannya dia 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 dia